Sulitnya medan dan cuaca panas membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kebakaran juga meluas hingga masuk ke wilayah Kabupaten Magetan. Untuk itu, penanggulangan kebakaran akan diupayakan menggunakan heli dengan sistem waterbombing. Sampai saat ini api masih menyala, belum bisa dibadamkan karena sulitnya kontur daerah yang berbukit-bukit dan rapatnya vegetasi yang ada di atas, sehingga memang tidak mudah. Namun upaya-upaya sampai saat ini kita laksanakan semaksimal mungkin. Termasuk rencana kita juga akan mengupayakan waterbombing yang saat ini sedang dikoronisikan. Siang hari tentunya untuk membatasi supaya tidak merembet ke peta. Tempat tiga yang disitu mayoritas vegetasinya adalah semara yang sudah terpapak. Puluhan personel gabungan yang diterjunkan ke lokasi masih berjibaku memadamkan api. Namun, medan yang sulit dan kondisi hutan yang kering membuat kebakaran sulit dipadamkan. Hendras Setiawan, Kompas TV, Ngawi, Jawa Timur. Untuk mengetahui situasi terkini, kita tanyakan langsung Jurais Kompas TV, Hendras Setiawan di Ngawi, Jawa Timur. Selamat siang, Hendras. Bagaimana kondisi kebakaran area sekitar Gunung Law saat ini? Apakah semakin meluas dari 150 hektare tersebut? Dan apa kendalanya? Ya, selamat siang. Sampai siang ini, saya berada di posko utama penanganan kebakaran hutan Gunung Law di Ngawi, Jawa Timur. Memang hingga siang ini, keberan api masih membesar, masih meluas. Tadi sempat sudah diberangkatkan sekitar 350 personil gabungan dari BBBD, dari TNI, Polri, dari Perhutani, dan juga dibantu oleh masyarakat sekitar untuk berupaya memadamkan api. Dan juga fokusnya selain karena memang sulit dikendalikan karena medan terjal, maka upaya yang dimaksimalkan adalah para petugas gabungan ini membuat ilaran atau sekat bakar agar mencegah api yang semakin meluas ini tidak lagi menjalar ke bawah atau ke zona hutan produksi. Karena jika menjalar ke hutan produksi, ini juga mengancam hutan produksi didominasi oleh BINUS. Misalnya ini akan berdapat fatal karena makin sulit dipadamkan dan juga itu juga mengarah ke permukiman. Nah upaya ini terus dilakukan, bahkan hingga siang ini tadi secara berangsur para relawan gabungan ini diberangkatkan silih berganti menuju disebar di empat titik di dunia masyarakat. Namun informasi yang saya perhatikan dari atas, bahwa memang kebaran api ini mulai masuk ke wilayah Magetan, dan ini juga nanti akan semakin sulit dikendalikan jika tidak segera diupayakan pemadaman. Baik, tentunya sejumlah laka harus dilakukan mengira juga energi dari para personel kemudian diterjunkan ada 350, bukan begitu. Ini juga sudah mulai kewalahan seperti itu. Nah yang cukup menarik sebenarnya jadi pertanyaan kami seperti ini Hendres, apakah sebenarnya penyebab kebakaran ini sudah diketahui? Dan bagaimana untuk rencana pemadaman dengan waterbombing mengingat bahwa sekarang menggunakan ilaran dan sudah cukup kewalahan seperti itu untuk para personelnya? Ya Pak Rungutani, tadi pagi sempat mengonformasi, memang belum bisa memastikan secara pasti apa penyebab kebakaran, namun dugaan awal adalah ini pekat atau pertikan api yang sempat membakar wilayah Jogorogo sebelumnya, artinya yang sempat dipanamkan muncul lagi. Nah itulah yang kemudian merembet hingga ke kawasan Jogorogo ini sehingga meluas hingga ratusan hektare. Nah pihak Jogorogo di sini, artinya dari posko tadi juga mengonformasi usaha untuk melakukan pemadaman melalui waterbombing dengan heli, rencananya akan dilakukan esok siang karena hari ini Tonon masih berada di Kalimantan untuk melakukan aksi yang sama yaitu pemadaman kebakaran hutan. Nah waterbombing ini kemudian yang nanti yang diharapkan bisa memutus api, bisa memadamkan api sehingga bencana kebakaran hutan yang melanda gunung laut di Ngawi dan Magetan, Jawa Timur ini segera bisa dipadamkan. Harapannya juga rencana dari kedatangan waterbombing ini tidak telat seperti itu agar tidak meluas karena informasi yang terakhir yang kami dapatkan ini sudah masuk ke Kabupaten Magetan. Terima kasih Hendra Setiawna melaporkan langsung dari posko utama kebakaran gunung laut di Ngawi, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!